Ya benar sekali pemirsa, hak prerogatif dari presiden yang nanti akan menentukan siapa-siapa menteri di kabinetnya pemirsa khusus untuk menteri yang nanti akan menggawangi Indonesia, Prabowo Gibran atau masa pemerintahan Prabowo Gibran hanya ada di kantongnya Pak Prabowo pemirsa. Tapi bolehlah kita membaca dari manuver-manuver yang dilakukan oleh partai politik, pendekatan, komunikasi, kira-kira adakah menteri yang tidak masuk kabinet, adakah partai politik yang tidak masuk kabinet ataukah ada partai politik yang kemudian dapat jatah menteri terbanyak pemirsa. Mari kita bahas tiap kabar Indonesia malam, disini Kang Ujang sudah hadir bersama saya disini pengamat politik kita dan saya mencoba untuk menyapa dua narasumber saya mewakili dua partai politik mulai dari Mas Herzaki Mahendra Putra, dari Partai Demokrat dan juga dari Nasdem ada Bang Bestari Baru Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak Waalaikumsalam 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 Malam Bang Bestari Malam Salam Saya pertama kali ingin ke Kang Ujang terlebih dahulu deh dari dua partai ini, kira-kira bagaimana ini? Dapat jatah menteri nggak? Nasdem atau Demokrat? Kalau dapat atau tidak alasannya apa? Ya kalau saya melihat konstruksi koalisi yang dibangun oleh Pak Prabowo adalah koalisi yang gemuk Lalu ada catatan lagi apa? Jangan korupsi Lalu ada lagi catatan yang lain apa? Bahwa akan kebanyakan dari kalangan profesional Tetapi memang tidak didekonomikan antara profesional dari partai ataupun non-partai Kelihatannya Pak Prabowo akan ngambil orang yang ahli, yang punya kapasitas, yang punya apa nama kapabilitas juga dari orang partai Kan di partai itu juga ada misalkan ahli tata negara, ahli ekonomi dan lain sebagainya Nah dalam konteks itu saya meyakini karena koalisinya ini koalisi besar, gemoy lah ya kalau kata kubunya Pak Prabowo Maka kemungkinan besar ini akan terakomodasi, itu yang disebut teori sebagai power sharing Nasdem juga dapat? Ya saya meyakini ada, kenapa? Bagaimanapun ketika misalkan kita punya pengalaman Misalkan PAN yang lalu di tengah jalan masuk juga dapat kursi menteri Jangan lupa Demokrat juga terakhir gitu ya, Pak Ahaya juga dapat kursi menteri Itu karena konsekuensi masuk di tengah jalan, nah kasusnya memang berbeda Kalau hari ini kalah ya kan, masuk di tengah jalan juga walaupun memang belum pelantikan Tetapi ini kan kalau saya bicara kesnya mirip, serupa Artinya ketika misalkan Nasdem bergabung di awal walaupun kalah gitu bersama PKS gitu ya Saya meyakini tetap saja sebagai politik akomodatif akan mendapatkan jatah pusi menteri begitu Tapi memang paling juga kuantitasnya ya tidak akan sebanyak yang memang berdarah-darah di tim gitu Bang Bestari Barus, jadi Nasdem ini masih berharap untuk dapat jatah kursi menteri ya Meskipun memang tidak mendukung dan bukan partai yang berdarah-darah untuk mengantarkan Prabu Gibra menuju kemenangan Ya, mungkin pertama yang perlu saya sampaikan begini Bahwa di dalam manifesto Nasional Demokrat kami pernah menuliskan disitu bahwa Dirinya partai Nasdem ini bukan, kami ini bukanlah sekedar ingin cawe-cawe di dalam sirkulasi kekuasaan gitu loh Jadi kami sangat berbahagia ketika Bang Suria pada kesempatan, beberapa kesempatan Apalagi waktu di kongres kami menyampaikan Kita bergabung dengan pemenang dalam hal ini adalah Pak Prabu Gibran Tetapi bukan, terlalu dipikirkan itu Untuk dapat jabatan apa, menteri ke apa gitu, itu nomor belakang Yang terakhir kemarin pada pelantikan juga sampaikan Bahwa posisi Nasdem ini tidak usah terlalu dipikirkan untuk mendapatkan itu Dan saya sangat mendukung, saya sangat bahagia ketika Bang Suria justru menyatakan Biarkanlah itu diambil oleh partai-partai kawan-kawan partai politik lain Karena kita sadar sepenuhnya bahwa kita tidaklah yang berdarah-darah dalam Apa namanya, memperjuangkan Pak Prabu Gibran itu terpilih menjadi presiden Kira-kira itu, jadi bukan, apakah kita berharap abaikan pertanyaan itu Karena Nasdem tidak pada posisi itu pada hari ini Oke, Mas Herzaki boleh dong ditanggapi meskipun memang Lugowo juga ya Nasdem mau dapat, nggak dapat, ini tergantung dari Pak Prabu Tapi ada statement juga disini yang perlu digarisbawahi dari Kang Ujang Bahwa Pak Prabu ini akan mengakomodasi, bersifat akomodatif begitu ya Untuk partai-partai politik meskipun memang dari awal tidak berdarah-darah Tapi nggak ah deal dong ya dengan partai memang sudah berusaha sejak awal, Mas Herzaki Gini Pak, memang Demokrat adalah bagian tidak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabu di Petos kemarin Tapi kami juga posisinya sambil dengan hari ini, Mas Ahai dan berbagai kesempatan juga menyampaikan Kalau kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabu Baik misalnya katakanlah berbicara mengenai formasi kabinet Lalu siapa yang akan ada di dalam kabinet Termasuk misalnya kader-kader kami Ya kami memang banyak diskusi ya dengan beliau Saya diminta masukan, misalnya ketemu kami dalam berbagai kesempatan Tetapi itu semua lebih kepada dalam konteks Bagaimana kita mengatasi tantangan dan permasalahan yang hari ini kita hadapi Ada tantangan strategis, ada tantangan biopolitik Lalu kemudian misalnya tadi teman-teman Nasda misalnya Ataupun ada teman-teman yang sebelumnya tidak berjuang bersama di Pilpres Lalu gak ada atau apa, enggak lah Gak ada konteks seperti itu kalau kami lihat Yang kami lihat ini kan demi bangsa ya Pak Prabu ingin apa yang menjadi gagasan besar beliau Apa yang menjadi visi-visi program kerja beliau Itu ke depan bisa benar-benar terwujud Ini kan janji kampanye Pak Prabu Juga janji kampanye kami nih Demokrat ya ketika Pilpres kemarin Tentunya katakanlah Pak Prabu menginginkan Agar teman-teman misalnya yang kemarin tidak bersama di Pilpres Lagi pasca Pilpres ayo kita sama-sama Dan ternyata dengan berserati Sesama partai politik yang di parlemen Misalnya Tonton Nasda, Tonton PKB dan Tonton BKS juga bergabung Kami sangat menyambut baik Karena bagi kami hari ini tidak lagi Oh ini pendukung Pilpres Oh ini bukan pendukung Pilpres Bukan Tetapi bagaimana permasalahan yang hari ini kita hadapi Bisa kita selesaikan bersama Ini semua kan hak perogati Pak Prabu Setelah ku Presiden terpilih Dan Demokrat punya semangat, punya komitmen Seperti yang disampaikan Pak SBI kemarin Ketika putus Pak Prabu Bahwa kita siap mengawal Berjuang bersama Pak Prabu Agar selama 5 tahun ini Benar-benar bisa mewujudkan Apa yang telah menjadi visi-visi Program kerja dan gagasan-gagasan besar Pak Prabu Nah ini yang menjadi komitmen Jadi baik Demokrat sendiri Lalu kemudian ketemu kami menyampaikan Dan bahkan sosok Pak SBI ini Seorang guru bangsa, seorang negarawan ya Yang memang Demokrat juga Tetapi beliau kemarin banyak datang Hadir sebagai konteks, sebagai Presiden Keenam ya Yang diminta masukan oleh Pak Prabu Untuk berdiskusi Mengenai tantangan hari ini dan ke depan Dan bagaimana sebaiknya Langkah-langkah yang ditempu gitu Jadi agak berbeda memang konteks ya gitu Tapi kira-kira begitu Yang bisa kami sampaikan di awal Demokrat meyakini Langkah Pak Prabu Adalah yang terbaik Untuk bangsa dan negara Dan kami welcome Kepada siapapun Karena itu haknya Pak Prabu Dan kami percaya dengan Pak Prabu Oke Nanti sesaat lagi pemirsa Kita juga akan tanya kepada PKS Nah kalau misalnya Nasdem sudah logowo Bahkan Partai Demokrat juga Ya sudah lah Terserah dari Pak Prabu Tapi sudah melakukan aksi juga ya Dengan Pak SBI Bertemu dengan Pak Prabu kemarin Lantas bagaimana dengan PKS Masihkah berharap untuk mendapatkan Jawatan Menteri Sesaat lagi di Apakabar Indonesia Malam